Intro Oke, berjumpa kembali bersama saya di channel youtube Alvan AM Pada kesempatan petang menjelang sore ini, saya lagi-lagi akan membagikan tutorial kepada kalian semua Dimanapun kalian berada Dan untuk tutorialnya yaitu cara membuat background facebook menjadi transparan dengan menggunakan foto kita sendiri ya Atau juga bisa menggunakan foto teman, pasangan, ataupun artis idola yang kalian idolakan Nah, lalu bagaimana caranya? Simple Kalian tinggal ikuti saja langkah-langkah yang kami berikan berikut ini Dan bisa kalian lihat sendiri, nantinya akan terlihat seperti pada video ini ya Jadi terlihat transparan ya Yang tentu saja ini akan membuat pengalaman yang berbeda ketika kalian menggunakan Facebook Ataupun aplikasi lain Karena terlihat transparan dengan adanya foto background favorit kita Oke, untuk caranya pertama-tama disini yaitu kita membutuhkan aplikasi tambahan Dan aplikasinya bisa kita download di playstore secara gratisan Dan untuk nama aplikasinya yaitu designer tool Nah, ini dia aplikasinya Disini kita install Ya, cukup Lalu setelah kita install ya, seperti ini Lalu kita buka aplikasinya langsung Dan kalian akan melihat beberapa tampilannya Disini seperti ini Kita disini tinggal masukkan foto yang ingin dijadikan sebagai background ya Tekan yang portrait ini Kemudian kita pilih foto yang diinginkan ya Saya menggunakan foto yang ini Karena ukurannya telah saya edit Sehingga bisa maksimal tampilannya Jadi apabila kalian ingin menggunakan foto ya Yang akan dijadikan background Maka di edit dulu Dan pastikan akan lebih pas ya posisinya Ini kurang sedikit sih, tapi gak apa-apa lah Nah, kalau sudah Lalu kita aktifkan ya Mockup Overlay Nah, disini karena saya baru menggunakan aplikasi ini ya Maka disini izinkan Dan setelah itu tekan kembali Dan disini pada opacity-nya Kita bisa tambahkan Supaya bisa terlihat transparan Nah, seperti ini Nah, kemudian kalau kita sudah men-settingnya seperti ini Maka kita tinggal buka aplikasi Facebook Baik itu Facebook Lite Ataupun Facebook versi biasa ya Karena sebenarnya ini akan terlihat transparan pada semuanya ya Kita buka Facebook Lite Maka bisa kalian lihat sendiri Akan terlihat transparan Di bagian belakang atau latar belakangnya Akan ada foto kita ya Yang tadi kita masukkan Dan jika memang kurang Kurang terlihat jelas Maka kalian bisa atur opacity-nya Bisa kalian tambahkan Seperti ini Kembali lagi ke Facebook Ya, seperti ini ya Jadi akan membuat kalian merasakan Tampilan yang berbeda Dari biasanya Nah, apabila kalian ingin menonaktifkan Maka bisa kalian Menonaktifkan saja yang overlay yang tadi ya Mokap overlay Maka di Facebook pun akan terlihat Seperti normal pada umumnya Jadi, begitu saja tutorialnya ya Mudah-mudahan bisa berguna buat kalian semua Dan terima kasih sudah menonton videonya